Pemirsa viralnya, kabar Balita berusia 3 tahun di kota Samarinda, Kalimantan Timur yang menenggak air mineral yang diduga mengandung narkoba jenis sabu-sabu membuat pihak keluarga akhirnya buka suara dan melaporkan tetangganya ke pihak kepolisian. Pihak keluarga akhirnya buka suara terkait peristiwa yang dialami oleh Balita 3 tahun berinisial R yang kini dirawat di RSUD AW Syahrani, Samarinda. Setelah meminum air mineral yang diduga mengandung narkoba jenis sabu-sabu Kuasa hukum keluarga korban, Kia Nestari, mengatakan bahwa kasus ini berawal saat ibu korban diminta oleh tetangganya untuk datang ke rumahnya untuk membantu sang tetangga mencabut uban namun di saat itulah sang anak pun mengeluhkan haus dan karena merasa tidak bisa pulang sang ibu pun lantas meminta air minum kepada tetangganya. Kini pihak keluarga korban telah melaporkan tetangganya ke Mapolresta Samarinda meski sempat pengalami saling lempar saat dilaporkan namun pada akhirnya Mapolresta Samarinda telah menjemput dua orang yang diduga pelaku dalam kasus ini. Dan pemirsa untuk mengetahui sejauh mana kasus ini kita sudah bersama dengan Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak atau TRC PPA Kalimantan Timur sudah ada Rina Zainon Terima kasih Ibu Rina telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore Ibu Rina usai memberi laporan dan Ibu Korban juga sudah di BAP sejauh ini apa perkembangan kasusnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemarin di hari Rabu selesai kita mendapatkan laporan dari Ibu Korban dan akhirnya saya memberi saran untuk diperiksa urin kami bawa ke rumah sakit jiwa dan hasilnya positif akhirnya si anak kami bawa ke rumah sakit untuk diopnem dan hari Kamis kami melakukan pelaporan ke Polresta Samarinda hingga akhirnya awalnya ditangani oleh PPA kemudian diteruskan kepada Reskoba ya mereka saling berkoordinasi hingga akhirnya di malam Sabtu diadapkan penjemputan terhadap dua terduga pelaku seperti itu Baik, artinya sudah ada dua terduga pelaku yang ditangkap boleh diinformasikan mungkin secara garis besar ya pelaku ini adalah tetangganya atau seperti apa? Ya, terduga pelaku itu katanya suami istri Nah, yang perempuan itulah yang memberikan air minum di dalam botol kepada si korban Nah, itu Baik Anda melihat bahwa ada kelain-lain yang dilakukan oleh orang dewasa yang menyebabkan adanya korban ini dari pihak korban atau TRC PPA sendiri perlindungan serta tuntutan apa sih yang ingin diberikan? Ya, kalau kami dari TRC PPA jelas ini adalah unsur kesengajaan air minum di dalam botol yang isinya separuh itu diberikan kepada anak tersebut dan anak tersebut meminum mengakibatkan hal yang kemudian terjadi kepada anak itu saat ini ada korban anak di sini anak yang usia 3 tahun Balita usia 3 tahun terpapar narkoba ini sangat-sangat merusak masa depannya ya kalau menurut kita merusak kesehatan psikis dan psikis si anak tersebut padahal kami melihat pada malam kami menjemput anak ini sungguh miris karena apa? sudah tengah malam sampai subuh bermain saja tidak mau makan, tidak mau minum kami membujuk memberikan air memberikan roti bahkan apalagi nasi tidak disentuhnya sama sekali dan ini benar-benar kami meminta pertanggung jawaban dan meminta kepada pihak kepolisian untuk dengan serius bisa mengungkap kasus ini baik sebelumnya Anda katakan ada dua terduga pelaku yang ditangkap dan ini merupakan suami istri artinya bahwa dua pelaku ini atau dua terduga pelaku ini yang suami istri ini adalah pengguna narkoba seperti itu? kalau saya tidak ada ranah di dalam hal itu untuk mengatakan mereka pengguna pengedar atau apa cuma dalam hal ini kami hanya memberikan bukti-bukti kepada kepolisian baik itu chat maupun foto-foto dan juga ada bukti percakapan si terduga pelaku dan ibu korban dan itu yang menjadikan dasar dari kepolisian untuk mengamankan dua terduga pelaku tersebut untuk apakah mereka terpapar atau kontaminasi atau apapun itu dengan narkoba kami tidak masuk dalam warna itu yang kami inginkan dari TRC PPA adalah tindakan dari ibu tersebut si terduga pelaku yang tadinya meminta ibu korban datang untuk mencari uban dan memberikan minum terhadap anak ini yang mengakibatkan adanya korban anak di sini ini sangat bahaya untuk mas depan penerusnya masak kita sebelumnya dari pihak rumah sakit juga mengatakan ada indikasi ada kemungkinan bahwa bisa saja ini bukan kali pertama artinya bisa saja mungkin sang anak pernah menghirup juga atau seperti itu berdasarkan lingkungannya artinya Anda melihat bahwa ini adanya kasus kelalaian atau memang seperti sudah direncanakan atau seperti apa Anda melihatnya nah itu statement dari pihak rumah sakit silahkan seperti itu cuma di kami karena kepanikan sang ibu yang baru melihat anaknya baru melihat anaknya dalam kondisi seperti itu baru pertama kali dan membuat dia kaget hingga akhirnya berusaha menghubungi BNN tidak ada tanggapan kemudian dia akhirnya memposting di FB menceritakan kronologi bahwasannya anaknya seperti ini khawatir hingga akhirnya kami membantu untuk membawa ke rumah sakit jiwa untuk tes urin tersebut jadi kalau ada indikasi sudah lebih dari satu kali atau ada indikasi pernah menghirup itu di luar dari kewanangan saya karena kami dari TRC PPA hanya menindak yang saat ini terjadi masalah pengembangan kasus lainnya ada indikasi sudah lebih dari satu kali atau apapun itu kewenangan dari pihak kepolisian atau kewenangan dari pihak rumah sakit kami disini hanya mendampingi seperti itu terakhir upaya apa tentunya yang akan dilakukan sendiri oleh TRC PPA Kalimantan Timur ini untuk tadi kalau memang Anda katakan untuk mendapatkan keadilan dan akan meminta hukum yang seberat-berat karena ini menyangkut anak di bawah umur atau balita seperti itu kami menginginkan pihak kepolisian untuk menindak si terduga pelaku menetapkan menjadi tersangka dan diproses sesuai hukum yang berlaku di negara kita tentang perlindungan anak ini tadi dan kami saat ini juga insya Allah Senin si anak kembali kami bawa kontrol ke rumah sakit kami juga akan membawa anak ini ke psikiater untuk bisa mendapatkan bantuan untuk ini secara sikisnya dia baik Bu Rina terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami dalam berita satu sore pemirsa demikian perbincangan kami bersama dengan ketua tim reaksi cepat perlindungan perempuan dan anak Kalimantan Timur Rina Zainud terima kasih